Al-Fatihah Allah ada jawabannya Bersama saya Rucyari akan menemani antem semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insya Allah sudah sangat paki dalam kelemuannya Namun sebelum saya bacakan atau kita bahas kupas tuntas satu persatu Saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Selamat menikmati apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya olah fiat Di tengah liburan panjang jalanan dimana-mana macet Buat teman-teman yang sedang agenda liburan Yang beraktivitas seperti biasa Sehat-sehat semuanya Jaga keselamatan Jangan lupa dan jangan tinggalkan sholat Memang kita tetap ada keringanan ketika kita sedang safar Namun tetap bukan berarti ditinggalkan ya Nah di segmen pertama nanti akan kita bahas itu tentang berburu teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana hukumnya berburu dengan senapan angin? Mohon pencerannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin yang berahmati Allah SWT Di antara cara yang dibolehkan seseorang Untuk mendapatkan atau mengkonsumsi hewan yang halal tentunya Itu dengan cara berburu Dan berburu di dalam Islam dibolehkan Kecuali jika seseorang dalam keadaan berhaji atau berumrah Allah SWT berfirman Wa'idha halaltum fastadu Jika kalian dalam keadaan halal Artinya selesai melaksanakan haji atau penumrah Maka silakan kalau kalian ingin berburu-berburulah Dan berburu di antara syaratnya adalah seseorang menggunakan alat yang memang untuk membunuh Bukan alat yang tidak membunuh Misalnya seseorang melempar kijang dengan batu Batu bukan alat untuk membunuh Maka itu tidak diperbolehkan Kecuali ketika dia lempar Kemudian kijang itu belum mati Dan dia pun menyembelihnya Maka tidak ada masalah Ada pun jika hewan tersebut Dia buru Kemudian dia gunakan alat yang memang untuk membunuh Dan kadar Allah hewan itu mati sebelum dia bisa menangkapnya Maka tidak mengapa Ya setelah itu dia mengkonsumsinya Di antara alat yang dibolehkan adalah panah misalnya Atau tombak Atau mungkin diantaranya adalah senapan Bahkan Islam membolehkan juga Seseorang berburu dengan anjing yang terlatih Ya anjing yang terlatih Karena anjing itu tidak akan memakan untuk dirinya Makanya disana ada beberapa persyaratan Yang pertama misalnya Anjingnya itu memang betul-betul pemburu Kemudian dia tidak memburu untuk dirinya Kemudian tidak ada buruan yang lain Pemburu yang lain di saat yang bersamaan Misalnya kita melepaskan anjing kita Kemudian disana ada anjing liar Tidak diketahui yang mana yang membunuh hewan buruan kita ini Maka tidak diperbolehkan Jadi disana ada hukum-hukumnya Jadi tadi berkaitan dengan Menggunakan senapan angin Maka tidak masalah Ketika dia tembakan kepada burung misalnya Atau kijang Atau hewan-hewan buruan lainnya Selama hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi Bukan hewan yang diharamkan Bukan hewan yang memiliki taring Yang dengan itu dia menerkam Ya menggigit Atau memiliki cakar dengan itu dia menerkam Seperti harimau Singa Atau elang Atau hewan-hewan buas lainnya Maka itu tidak diperbolehkan Ada pun hewan-hewan yang memang boleh dikonsumsi Seperti kijang misalnya Atau ayam liar Atau hewan-hewan yang liar yang sulit untuk ditaklukkan Atau mungkin hewan peliharaan kita Tapi lepas sehingga kita sulit untuk mendapatkannya kembali Boleh kita panah Kita tembak Atau kita tombak Atau dengan alat apapun Seraya membacakan Bismillahirrahmanirrahim Ketika anda melontarkan alat tersebut Dan ketika kita menemui hewan itu Belum mati Maka wajib di saat itu disembeli Karena kalau kita temuin dia masih hidup Kemudian kita biarkan saja Ini termasuk ya Yang dilarang Karena di saat itu wajib kita untuk Menyembelihnya selama kita menemuinya Dalam keadaan hidup Hada wallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Nah teman-teman berburu ini Asalnya dibolehkan ya Selagi kita itu Yang kita buru itu Hewan yang halal ya Yang halal untuk kita konsumsi Nah Dan Berburu ini sebenarnya sah-sahaja Dimana saja Asalkan kita tidak Dalam keadaan haji atau umroh Nah itu yang gak dibolehin Dalam waktu-waktu yang tidak dibolehkan Ketika kita mau berburu Nah kemudian Kalau kita berburu Itu kita memang menggunakan alat yang Kita gunakan Alatnya itu memang untuk berburu Ya contohnya senapan Ya bisa panah Dan termasuk dalam hal ini Senapan angin Nah kalau seandainya Apa namanya Ketika kita sudah Kena sasaran nih Hewannya misalkan burung Atau Mungkin Hewan buru-buru lainnya Yang memang sudah Kena sasaran Dan ketika kita Mendatangi hewan tersebut Ternyata belum Mati ya Maka Disegerakan untuk Segera disembelih Teman-teman Jadi pada dasarnya Kita menggunakan Alat berburu Namun Kalau seandainya Hewan tersebut belum mati Kita samperin ya Kemudian langsung Kita sembelih Seperti itu teman-teman Agar kita juga Tidak boleh untuk Menyiksa Hewan tersebut Dalam keadaan terluka Dan tidak langsung Menyembelihnya Atau Menghabisinya Seperti itu teman-teman Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustadz Apa kriteria Seorang muslim Yang sudah pantas Disebut sebagai Seorang kafir Mohon pencerahnya Ustadz Terima kasih telah menonton